selamat menikmati isi kolom komentar di setiap konten youtube kita dan kalau dirasa konten yang kita buat itu bermanfaat kami dengan sangat senang sekali teman-teman silahkan sharenya semoga kedepannya channel youtube Roby Lefebriza ini bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi orang banyak dan kalau teman-teman penasaran bagaimana cara kami membuat video seperti ini tetap stay tune terus untuk menonton konten youtube kita kali ini karena disini akan kita balikan penjelasan dan juga tutorialnya bagaimana membuat video bisa jadi seperti ini stay tune terus Assalamualaikum selamat menikmati oke guys langsung saja ya kita masuk ke aplikasi kita buka tunggu beberapa saat seperti biasa kita buat new project project baru dengan aspek rasio 16-9 jangan lupa untuk selalu menggunakan nah itu nah kita mencoba tampilan seperti ini langsung saja karena ini kita kemarin menggunakan background grain screen otomatis kita harus menggunakan tambahan kita langsung saja kita pilih background yang kita inginkan apa ini sebagai sampah saja saya mengambil yang sudah tersedia di can master kita gunakan terlalu cerah ya sakit mata kita coba ubah warna ke biru saja ya oke terus ke biru silahkan mau dipanjangkan mau pendekkan oke sudah nah kalau sudah seperti ini kita tinggal masukkan lapisannya ya lapisannya otomatis berupa video yang sudah kita rekam oke kita pinggul beberapa saat posisinya ada di sini ya nah itu kan terlihat oke kita ambil salah satu ini ya oke video seperti ini nah karena saya kemarin itu rekamnya sendiri jadi akan terlihat posisi duduknya seperti ini ya saat sudah siap itu kita tinggal potong oke berarti disini ya kita potong videonya dulu biasa potong gunakan gunting kemudian kemudian pangkas ke kiri playhead oke tinggal geser ini oke oke udah ya nah sekarang kita masukkan ke kunci kroma untuk menghilangkan tapi sebelum masuk ke kunci kroma kita coba pangkas dulu ya potong dulu ini videonya supaya nanti ketika masuk video yang lapisan barunya dia bisa seimbang oke kita potong ini ada muncul ya segi 4 di ujung-ujung kalian tinggal pangkas aja videonya videonya mau sampai mana sini misalnya oke ini juga pangkas ya ini saja oke oke studio nya sudah seperti ini kita geser ke sebelah kiri nah setelah itu baru kita masuk ke kunci kroma kroma kayaknya diaktifkan terang ya backgroundnya awalnya hijau berubah sesuai dengan background lapisan belakangnya nah ini tinggal kita aturkan masih ada shadow-shadow nya nah kalau ini kelihatan banget atur ini ya oke gimana sudah terlihat oke sekarang lanjut kita ke video lapisan berikutnya kita masukkan lagi video video lapisan satunya disini ya oke ini kita ambil kita lihat posisi dimana dia sudah siap sebelum dengan tangan disini ya kita potong makas ke kiri nah kemudian kita geser videonya kesini nah sebelum kita kroma pakai kita coba potong lagi ya kita pangkas dulu gunakan ini pangkas videonya kita sesuaikan dengan yang tadi supaya yang satunya itu bisa masuk oke ini ini kita pangkas segini aja kita geser oke ini kita pangkas sedikit lagi di sini ini gampang aja ngaturnya oke udah kita geser ya sekarang kita tinggal aktifkan kunci kromanya aktifkan oh apa yang terjadi kita tinggal atur ini oke sudah kita tinggal atur posisi ini ya kursinya supaya seimbang supaya sama proporsi antara kiri dan kanan masih belum ya ini harus diperbesar sedikit terbaik kita putar dulu Assalamualaikum Assalamualaikum Hai guys bertemu lagi dengan kita di channel Robilia ini ya kita lihat di bagian sini ada lapisan yang terlindungi kita coba taruh ini bentar ini layar kita taruh ke depan kan apa yang terjadi apa yang terjadi ini ini sebenarnya disini agak terlihat ini ya agak terlihat perbedaan perbedaan di kursi ini terlihat perbedaan kita bisa menambahkan efek kalau ini taruh ke depan bagus ini biar dia ditaruh di belakang sama saja kami usahkan ini terlalu apa ya terlalu tajam apa sebagainya kita bisa atur lagi di disini saya pakai biji putih kemarin nah ini bagian untuk backgroundnya sampai seimbang oke assalamualaikum hi guys berdua sudah seperti ini nah kalian sekarang tinggal tambahkan efek-efeknya saja lagi di lapisan kita masuk kita cari di hamparan kalau ingin seperti yang saya tampil disitu disini ada beberapa bagian kita coba cari di ini yang misalkan springtime ini ada balon oke kita taruh balon balonnya kita puter supaya ini supaya sama persis seperti video saya kita taruh di pojok ini untuk mempercantik saja ya panjangin aja supaya sampai terakhir videonya muncul oke oke kita tambahkan lagi mau tambahkan lapisan lagi untuk efek backgroundnya ya supaya supaya tidak monoton misalkan kalau ini sama persis tinggal tinggal saya oke kita tambahkan for kita kita taruh disini oke satu lagi ya supaya seimbang kiri dan kanan ini kalian panjangkan aja sampai akhir video oke oke sudah supaya seimbang satu lagi ya efeknya kita gunakan apa ya kita gunakan pilih yang disini matahari misalkan karena nuansa biru jadi mataharinya itu cerah misalkan ini nah juga panjangkan aja oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.